Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Asaduddin, asal saya dari Dimbaran Bali Saya ingin bertanya Bu Ya Doa apa yang dianjurkan di Panjakan Agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik Dan saya mohon diberikan kiat-kiat Agar kita terhindar dari orang-orang yang munafik Demikian pertanyaan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa Banyak nabi juga mengajarkan Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan Dalam bahasa Indonesia Tutupain saja langsung Ya Allah jauhkan kami dari sifat munafik Itu kan panjakan doa Dan kapan kita berdoanya tadi? Disa menghabis sholat, di tengah malam Kemudian sadari Sambil kita menyadari bahwa sifat munafik Sifat yang jelek dan kotor Kalau kita sadar munafik itu adalah sifat jelek Munafik itu adalah orang yang Tidak beriman kepada Allah pada sesungguhnya Hanya dohirnya saja ini Berarti kita akan menghindar dari itu semuanya Nah untuk menghindari namanya kemunafikan itu Hindari tanda-tandanya Jangan banyak bicara tentang kemunafikan Munafik itu kan poin intinya Bagaimana orang sampai derajat munafik Itu dimulai dari tandanya Idak tu minahon Kasih amanat Dia khianat Kalau sudah berbicara bohong Berjanji Ingkar Itu kan Ini kan model-model tanda orang-orang yang munafik Munafik itu sifat di dalam hati Gak ada yang tahu Nabi pun juga tidak tahu kok Kalau tidak dikasih tahu oleh Allah dalam Al-Quran itu Tentang orang yang Mundur dalam peperangan itu Yang meminta izin itu Allah sebenarnya tidak tahu Dan Nabi tidak tahu Dan setelah tahu pun Nabi masih memperlakukan sebagai orang beriman Karena takut nanti Nanti kalau Nabi menghukum mereka Orang-orang di luar Islam akan berkata Muhammad membantai saudaranya Muhammad mengmukusi saudaranya Begitu Jadi orang munafik itu orang bikin masalah betul Dan dia kelihatannya beriman Tapi tidak beriman Tempatnya Widerkil asfali minan nari Dasar Jadi keraknya narka jahannam Orang munafik Maka jangan sampai mendekati sana Kemunafikan itu adalah Banyak Tanda-tandanya diantara Kita sering berbohong Berbohong itu bukan saja Kepada saudara ini Berbohong kepada Allah Pada Rasulullah Ya kayaknya sih Mengaku cinta Nabi Tapi cinta Nabi Dia di desan saja Perlakunya Tidak sesuai Kalau kita berdosa Manusia Tapi tidaknya mudah bertobat Tobatnya bohong Depan orang bisa nangis Waktu sendiri tidak bisa Kenapa Solat depan orang lama-lama Saat sendiri super hilat Kenapa Kan begitu Sedekah kalau ada orang yang menyanjung Buanya Di giliran dia ada orang yang menyanjung Jadi ini Berbuat baik saja Harus ketahui banyak orang Di saat tidak ada yang mengetahui Tidak mau lagi Itu semuanya bentuk-bentuk Munafikan itu Seolah-olah dia kenal Allah Tapi tidak kenal Allah Jadi makanya Ilmu Yang menjadikan kita terhindar Dari kemunafikan adalah ilmu Kita belajar terus Kita asah Dan untuk belajar Itu hendaknya Seseorang itu Menjadikan ilmu itu Untuk diriku Bukan untuk orang lain Orang awam lebih mudah Sehingga orang awam itu Kalau mendapatkan petua dari ustad Itu untuk koreksi diri Yang repot masalah ustad Atau setengah ustad Kalau dapat ilmu untuk nilai orang Wah ini lumayan Buat bekal ceramah nanti Ini kan kacau Bukan untuk dirinya sendiri Yang setengah ustad itu Dapat ilmu Bukan untuk dirinya Najib Ini nanti saya sampaikan di sana Heboh ini Untuk orang lain Ilmu untukku Aku Sebelum orang lain Kopengku yang dengar Dan Allah dengan Al-Quran Yang mengajak bicara Kita semuanya Bukan fulan dan fulan Lalu kita tidak Dan alangkah bodohnya Orang yang diajak bicara Oleh Allah Tapi dia tidak merasa Diajak bicara Setiap ada pesan dari Allah Yang ingat orang lain Wah dia betul Persis yang disebutkan Al-Quran Persis sabda Nabi Terus ente persis apa Seperti itu Jadi paling indah Dan belajar Berkoreksi diri Aku Semua petua Aku 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 Bukan orang lain Baru nanti dia akan Sampai kepada titik Keberhasilan di dalam Merangi Hawa nafsunya Merangi kemunafikannya Menjadi ahli iman Yang sejati Yang sesungguhnya Dengan ilmu Al-Quran Al-Quran Selamat menikmati